Sebuah forklift terpaksa digunakan untuk mengangkat batang pohon yang tumbang dan melintang di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin Malam. Pohon tumbang menimpah dua orang yang tengah berboncengan motor. Petugas kesulitan mengevakuasi kedua korban karena besarnya batang pohon. Petugas Sudin Kehutanan Jakarta Utara bahkan menggunakan 5 gergaji mesin untuk memotong batang pohon agar kedua korban bisa segera dievakuasi. Beruntung kedua korban berhasil diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Satu motor boncengan kayaknya, cuman yang satu masih tolong 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 gitu. Cuman saya menyamperin kan takut kena strum kan, karena masih ada strumnya makanya udah agak mendingan ditarik. Proyek satu masih bisa, besar lah orang, dua orang juga gak bakal ketangkep. Nah, dibangkan jalan tertutup. Cuman disek oleh tim dari Binas Korang Kebakaran dan Kehutanan, ditemukan dua orang korban. Yang pertama masih sementara dirawat, yang kedua sih dilakukan pengarawatan intensif di rumah sakit terdekat. Pohon jenis serandu tumbang, saat hujan disertai angin kencang terjadi di jalan pegangsaan dua, Kerapa Gadi. Lalu lintas sempat ditutup sementara selama proses evakuasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!